Masa depan Indonesia yang akan datang sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Persiapan tidak hanya dari segi kepintaran ataupun kecerdasan intelektual saja, tetapi juga dari kecerdasan emosional. Hati generasi mendatang yang peduli, hormat pada orang tua, cinta lingkungan, serta menghargai keberagaman harus dipersiapkan dari sekarang. Karena inilah pendidikan karakter bagi tiap-tiap anak sangat diperlukan sejak usia dini. Jika di perkotaan, mungkin akan banyak ditemukan sekolah-sekolah paut dengan tenaga pengajar yang mumpuni. Namun, bagaimana dengan di pedalaman? Jangankan bangunan sekolahnya. Tenaga pengajar di wilayah pedalaman saja dirasakan masih sangat kurang. Padahal, pendidikan anak usia dini itu sangatlah penting, di mana merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses perkembangan anak untuk jadi lebih optimal. Pendidikan usia dini juga bisa menjadi bekal yang baik bagi pendidikan akademik anak nantinya. Jika anak sudah terbiasa belajar sedari kecil, maka ketika memasuki jenjang sekolah berikutnya, mereka akan menjadi lebih siap dan cepat. Hal tersebut memungkinkan anak untuk menimba ilmu dengan lebih baik. Tujuan dari paut itu sendiri tidak lain ialah untuk membentuk anak yang berkualitas sebelum memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah mereka dewasa kelak. Namun, dengan kesenjangan sosial, sarana dan prasarana yang terjadi di pedalaman-pedalaman Indonesia memang harus segera diselesaikan, bukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh kita juga sebagai warga negara. Dengan masalah yang berlarut ini, Tangan Pengharapan melakukan tindakan nyata melalui program Feeding and Learning Centers mengirimkan guru-guru terbaik untuk menetap di pedalaman. Dan tidak lupa memberikan makanan bergizi agar anak-anak di pedalaman tumbuh berkembang dengan sehat. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena ada para partner dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Paut Pelangi Sukacita Sorong, Papua ini. Mari berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok karena pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Paut Pelangi Sukacita, Sorong, Papua. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!